Intro Dalam konferensi pers bersama keluarga Myrna, Manager Cafe Olivier Devi menyatakan bahwa sebulan setelah peristiwa kematian Myrna, ada seorang pria yang mengaku dari Mabes Polri memaksa minta bertemu barista bernama Rangga dan berniat melaporkan bahwa Rangga adalah pembunuh Myrna. Darmawan Salihin pun menambahkan bahwa hal tersebut tidak benar. Ada pemberitaan yang bernama Amir, waktu sehari, sorry, waktu berapa sebulan ya, sekitar sebulan setelah kejadian, itu ada orang yang datang ke Olivier, saya mau klarifikasi aja, jadi versinya Amir sama versinya dari Olivier itu berbeda. Sebulan, sekitar sebulan setelah kejadian, itu dia datang ke Olivier, bahkan sebelum buka ya, itu pagi, sekitar setengah sebelah sekurang, dia main masuk aja minta ketemu dengan yang bernama Rangga, padahal kalau masuk, itu langsung ketemu barista di depan setelah pintu masuk, harusnya dia kalau tahu yang namanya Rangga, dia bisa lihat, Rangga ada di situ, gak perlu tanya. Kemudian dia bertemu dengan saya, karena dia gak bisa ketemu Rangga, kita jujur saja waktu itu banyak media, bukan hanya dia. Jadi kita gak tahu ada beberapa orang yang datang ke tempat kita itu, mengatasamakan media, tanya-tanya, segala macam, gak etis lah kalau kita ngomong sebarangnya media juga waktu kejadian itu. Kemudian dia bilang, dia tahu, dia punya bukti kalau Rangga yang meracun Mirna. Saya bilang sama dia, kalau memang...